Hulu ke top headline kami pada pagi hari ini pemirsa adalah mengenai pertumbuhan ekonomi di mana ekonomi nasional tahun 2020 ini diperkirakan akan berada di bawah proyeksi pemerintah. Dan Menteri Keuangan menyebutkan langkah penerapan kembali PSBB yang diperketat juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan kuartal keempat. Pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang tahun 2020 diperkirakan berada di bawah proyeksi pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan situasi pengendalian COVID-19 akan sangat menentukan pemulihan ekonomi ke depan. Selain itu kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperketat PSBB juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan kuartal keempat. Pemerintah sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berada di zona minus 1,1% hingga positif 0,2%. Namun perkembangan di buku kota Jakarta tak bisa dikesampingkan di mana penerapan kembali PSBB sejak 14 September dinilai akan berdampak pada perekonomian nasional. Ekonomi Jakarta sendiri menyumbang sekitar 17% terhadap PDP nasional. Yang secara bertahap terjadi pemulihan pada kuartal keempat. Secara total tahun 2020 kisaran kita masih di minus 1,1 hingga 0,2%. Namun mungkin tentunya kita melihat kemungkinan bahwa di dalam kisaran ini karena adanya seperti yang terjadi di DKI kita harus betul-betul mempersiapkan kemungkinan kita berada di lower end-nya. Seri Bolani menambahkan jika kontraksi ekonomi yang tinggi terjadi di wilayah Jakarta maka akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap ekonomi nasional. Pada pertumbuhan ekonomi kuartal 2 lalu DKI Jakarta sudah mengalami kontraksi minus 8,2%.